Ketika harga value, dia bisa ambil nanti Saya gak mau aku sisi 100% Saya mesti pertahankan keluarga Nama besar keluarga Cuma saya akan pikir kalau kita udah perbaiki Ya dia tentu bisa mendapatkan Cuma dengan cara dia melalui go public Supaya aman juga jangan kerajuan gitu Ha? Gak, 5% minimum dia Tapi dia bisa ambil nanti Ketika harga value, dia bisa Kan itu harus dikembalin dulu Masalahnya kan masalah kepercayaan Ya nantinya harus dibawa ke pasar modal Ini bisnis kalau dikelola baik Kalau kita mau jalan dengan serius Lebih besar daripada elektronik panasonic Bener loh Loh orang minum produk herbal Bayangin di tengah sekarang Indonesia ini Banyak barang palsu Banyak bank yang sehat Ini kekuatan kita Ini mesti bisa kita angkat Gitu Jangan salah Ini bisa diangkat nih Orang kan kembali lagi kepada yang original Ini kan yang Ini, makanya bisnisnya itu Mesti dilihat secara idealismenya ada Bisnisnya pun ada Bukannya gak ada Masih bagus Bukannya Masih bisa diangkat kembali Nah Cobain minyak telon Berapa banyak minyak telon Kebutuhan orang Kebutuhan orang terhadap minyak telonnya dia coba Yang di Indonesia di Malaysia sama Brunei Paling gak yang sama aja Berapa besar loh Kalau kita kelola Kita manage dengan bagus Jadi produk yang luar biasa Nah Saya sebetulnya Jadi Kenapa saya mau mengambil itu Karena itu tadi Ini kalau kita gak ini Jangan sampai nanti diambil oleh orang lain Terus ada apa-apa Kita komplain Iya kan Tiba-tiba dari Cina lah Dari mana lah yang masuk Jadi merek mereka Loh Kalau namanya pengusaha sih Gak ada yang gak yakin Nah Pengusaha itu kan Yang gak mungkin jadi mungkin Gimana cara Itu pengusaha namanya Namanya usaha Iya kan Kalau kita mau semua yang aman-aman aja Bukan pengusaha itu sih mah Iya kan Yang Saya bukan cuma karena pengusaha Saya punya ada nilai-nilai tadi Yang saya mau coba Saya mau coba bangun Kebanggaan Terbukti kan Waktu ketika keluar nama saya di koran Semua orang kan pada Ada optimisme kan Saya lihat Keinginan sebetulnya kan Iya kan Ada keinginan Kepada produk itu Ada sesuatu yang bisa diindihkan Ada harapan masyarakat kepada Industri kita Produk-produk kita Yang berbasis budaya tadi Kalau semuanya berjalan sesuai dengan Apa yang saya pikirkan Ya Terbukaan dan secara ini Semua masuk Banyak yang bisa dikerjain Sampai ke petaninya pun Kita bisa membangun Perkebunan Misalnya apa Temulawak Jahe Itu banyak bisa kita kembangkan Bukan cuma ini Banyak loh bisa kita bangun Saya Lagi Meminta sama Teman saya Di Jepang Untuk bagaimana kita bisa riset sama-sama Produk-produk lainnya Dari produk-produk kan Jepang juga Pengetahuan tentang jahe Aduh Banyak betul tuh Jahe dimana aja Dia punya tuh datanya Nah kita bisa bangun Keunggulan-keunggulan itu Kekuatan kita Bagaimana kita bisa bangun Dampak petaninya besar Perkebunan Untuk bangun value Nah itu masih ada sesuatu yang saya lihat Kok kenapa kita gak bisa ya Ya Macem-macem Yang jelas kita Hutang harus diberesin Pertama hutang karyawan harus diberesin dulu Kewajiban karyawan dulu Kalau perusahaan kita duduk lagi sama-sama Bisnis kan Kan semua pasti berharap Masih kalau ini bisa jalan Kan berharap masih ada bisnis kan Gitu iya kan Ya karyawan kita lunasin ya PHB semua kan Baru kita rekrut lagi kalau kita mau Yang kedua kita revitalisasi industrinya Mesti teknologi baru yang harus di Yang harus kita bangun ini kan Mau gak mau makanya besar investasinya Menurut saya sih siapa yang gak kenal nyonya menir Banyak yang kenal nyonya menir kan Dan dia masih fokus kepada produk herbal Iya kan Nah kalau yang Dan ini salah satu keunggulan daripada mereka Kalau saya lihat yang merek lain kan Udah ada yang ke kosmetik Iya kan Ini masih murni kepada ininya Iya kan Banyak loh nih dampak Dampak besarnya kepada mas petani Kepada para Apa yang Pelaku bisnisnya untuk ini Itu besar loh bukan yang gak loh Saya kasih ke dia dong Tetap harus sadar Tapi dia boleh memiliki lebih nanti Nantinya Dengan dia ambil Pasaran Mesti diperbaiki Bagus dong Semua kan Persaingan itu biasa Kalau gak ada persaingan Itu membuat kita lemah Kalau ada persaingan Ini kita berusaha yang terbaik Apa yang bisa kita berikan Buat konsumen Buat kita punya stengol Itu akan lebih baik Hasilnya Kualitas lebih bagus Lebih murah Itu harus kita bangun Kompetisi itu harus kita bangun Jangan monopoli